Intro Kabar mengejutkan datang dari sosok kontroversial Lucinta Luna Selasa 11 Februari dini hari, Lucinta Luna diamankan pihak berwajib setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya pergerakan tak wajar di apartemen miliknya di kawasan Jakarta Pusat Ya, Lucinta Luna diciduk aparat usai terlibat kasus narkoba Ditangkap saat sedang bersama tiga rekannya, benarkah Lucinta Luna sempat membuang barang bukti ke tempat sampah? Positif menggunakan psikotropika, apa alasan Lucinta yang mengaku sudah gunakan obat-obatan selama 6 bulan belakangan? Fakta lain terkuat, paskah Lucinta Luna diamankan lantaran terlibat kasus narkoba Abbas, sosok pria yang selama ini diakui Lucinta sebagai sang kekasih, ternyata berjenis kelamin perempuan Lantas, akankah sosok asli Lucinta yang selama ini disembunyikan ikut terkuat? Paskah ditangkap, bagaimana kilas balik kehidupan Lucinta yang kerap bangga dengan hasil operasi plastik serta sering berselisih paham dengan banyak pihak? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Terima kasih telah menonton! Jagat Maya kembali dihebohkan dengan penangkapan selebgram kontroversial Lucinta Luna di apartemennya di kawasan Jakarta Pusat Selasa 11 Februari kemari Lucinta ditangkap atas laporan warga yang curiga dengan gerak-geriknya yang kemungkinan menggunakan obat-obatan terlarak Usai diamankan dan dilakukan pemeriksaan urin, ternyata Lucinta positif memakai obat psikotropika Dengan alasan menghilangkan stres, Lucinta Luna mengaku sudah menggunakan obat-obatan tersebut selama 6 bulan belakangan Lantas, apa kata mantan manajer yang pernah hidup bersama dengan Lucinta Luna terkait penangkapan selebgram kontroversial tersebut? Pada hari selasa dini hari, selasa jam 01.30 Kita mengamankan 4 orang di lokasi TKP di apartemen Tamrin City Dan salah satu yang bisa kita kenal adalah seorang pabrik figur berinisial LL Terangkan dari tersangka LL yang bersatutan kurang lebih 6 bulan Mungkin ada permasalahan Berarti 4 orang yang fix yang ditangkap? Diamankan Diamankan 4 orang Tapi statusnya sedang dalam pemeriksaan yang sudah jelas positif Psikotropika urin dari tersangka LL Kita berawal dari informasi masyarakat Kita kaget banget si fans-fans si LL dan yang kenal aku juga dan ngefans sama kita berdua dulunya Bila langsung ngetekin, kak ini bener kak, bener kak, ya kita kan udah memang 2 tahun lalu Kita udah langsung lontak dan kita di blok semuanya Akses kita Whatsapp sama Instagram itu di blok sama dia dari 2 tahun yang lalu Karena ini anak kan memang ya orangnya kan aktif ya Terus ya kita bener-bener kayak Masa sih? Masa sih kayak gitu-gitu aja makanya gak percaya banget Karena waktu sama kita tuh memang gak ada gitu loh Kayak gitu-gitu tuh kita gak pernah lihat, gak pernah tahu Nama Lucinta Luna yang belakangan menghilang Mendadak kembali mencuat usai dirinya terciduk Menggunakan narkoba di apartemen Dalam proses penggrebekan ditemukanlah barang bukti berupa 3 butir pil ekstasi Serta obat penenang berjenis ramadol sebanyak 7 butir dan 5 butir likronal Menariknya dari sekian barang bukti tersebut 3 butir pil ekstasi justru ditemukan di tempat sampah Seolah pelaku hendak menghilangkan barang bukti Terjerat pasal undang-undang psikotropika Benarkah Lucinta terancam merasakan pahitnya kehidupan di balik jeruji besi selama 5 tahun Bersama dengan yang bersangkutan Petugas kami sudah mengamankan Ada beberapa Jenis obat Diantaranya yaitu 3 butir pil ekstasi Yang itu ditemukan di dalam tong sampah Yang mungkin dibuang oleh salah satu diantara mereka Kemudian ada lagi 5 butir pil riklona Dan 2 butir tranadol 7 butir tranadol Ya Jadi untuk sementara Kami sudah melakukan pemeriksaan Sementara untuk yang bersangkutan Yaitu pemeriksaan urin Dan Dinyatakan positif Menggunakan Psikotropika Undang-undang psikotropika Itu ancaman hukuman dibawah di mata Kalau yang sama Kita sih dibilang vitamin Vitamin Tapi Ya vitamin Dan kalau misalkan Kita selalu nanya Itu vitamin apa Kita sih bilang Ini apaan yang vitamin kak Ya kita gak mau Supaya apa Supaya di panggung nanti aksi nya bagus Kita mah Gak mau terlalu dalam Gak mau terlalu dalam Untuk nanya-nya Yang penting pada saat dia perform Penampilan dia profesional Dan bagus Orang juga puas yang ngoling dia gitu Fakta baru terkuak Sosok kekasih Lucinta Luna Ternyata berjenis kelamin perempuan Dan seperti apa Pertanyaan menggelitik Terkait penempatan sel Lucinta Sel perempuan Atau sel laki-laki Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga share channel youtube ini Jangan lupa nonton terus Waswa setiap Rabu dan Sabtu jam 3 sore Ada video terbaru Jangan lupa di subscribe Youtube channel Halo Jangan lupa lebih Siapa tak kenal Lucinta Luna? Artis yang terkenal lantaran isu transgender itu terkesan membangun komunitas haters untuk dirinya sendiri. Tak jarang Lucinta Luna jadi bahan bulian di media sosial. Kendati kerap dibuli, namun dirinya justru menikmati karena berkat cemohan netizen, nama Lucinta Luna bisa dikenal hingga ke pelosok tanah air. Seolah bangga dengan bulian, tak heran jika kebanyakan netizen menyebutnya sebagai artis kontroversial. Hingga dengan saat ini, rasa penasaran tentang sosok Lucinta Luna masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Penangkapan Lucinta Luna yang terlibat kasus narkoba seolah memberi secerca harapan pada netizen yang selama ini penasaran dengan isu transgender pada Lucinta. Tak hanya haters, media pun ikut bertanya-tanya. Dan beginilah pertanyaan menggelitik wartawan ketika mencari informasi terkait ruang penahanan Lucinta Luna. Kalau di sel perempuan atau laki-laki, sampai sekarang itu belum ada proses penahanan. Masih dalam proses penahanan lidikan. Identitas asli Lucinta Luna cepat atau lambat akan segera terungkapkan. Jika identitas Lucinta belum terang-benerang, maka sang kekasih justru sudah ketahuan. Abbas yang selama ini diakui berjenis kelamin laki-laki ternyata adalah sosok perempuan. Fakta tersebut terungkap usai wawancara Lucinta dengan polisi pasca penahanan. Lantas, akankah status asli Lucinta Luna pun segera terkuat? Benarkah nama Muhammad Fatah yang selama ini dikait-kaitkan dengannya adalah nama asli Lucinta Luna? Satu di antara ketiga orang ini diakui sebagai pasangannya. Ini seorang wanita yang diakui sebagai pasangannya. Kemudian yang dua lainnya adalah pasangan suami istri yang bekerja kepada LL. Inisialnya DA, lalu AY, dan satunya itu kalau tidak salah, ABI. ABI itu pacarnya LL Indan ya? Apa yang benar? Di A, di A, di A. Itu apa namanya, mengakuannya seperti pasangannya ya. Terkenal lantaran isu transgender, Lucinta Luna juga kerap berselisih paham dengan para artis. Dan seperti apa cerita Lucinta yang bangga dengan hasil operasi plastiknya? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya hanya di Youtube channel. Like, share, dan subscribe. Penuh sensasi Demikianlah salah satu julukan yang kerap disematkan pada Lucinta Luna. Semenjak terkenal karena isu transgender, Lucinta kini menjadi salah satu artis kontroversial yang terkesan doyan berselisih paham dengan para artis tanah air. Sebut saja nama Barbie Kumalasari, Boy William, hingga mantan rekan duetnya. Perselisian tersebut dianggap netizen sebagai trik baru Lucinta dalam menjaga popularitasnya di dunia hiburan. Menolak dicap numpang tenar? Lucinta justru menilai artis-artis tersebutlah yang berusaha pansos alias panjat sosial lewat nama besarnya. Aku nggak pernah cari sensasi. Justru kalau misalnya orang yang ingin pelawan aku, menjadokan aku, ya mereka pada pengen pansos sama aku. Aku juga kalau mau lawan orang, aku milik-milik dulu, lihat-lihat followernya. Begitu. Ya kalau misalnya orang yang followernya di bawah aku, tiba-tiba dia mau nyerang aku, ya capek-capek tenaga aku lah, teriak-teriak mulu. Tapi kalau di atas aku, ya aku lawan. Begitu. Kalau dicap artis sensasi, ya itu tergantung orang sih yang mengecap nama aku. Tapi ya intinya bagi aku, ya aku adalah artis yang berprestasi. Karena aku punya karya, aku punya lagu. Begitu. Dan aku punya banyak-banyak teman. Jadi kalau orang yang bully aku, yaudah aku ketawa-ketawa aja. Gak peduli. Buat bahan-bahan ketawa aja, hiburan aku aja. Terus itu bagi aku, dia itu sumber ladang rejeki. Begitu. Ya, gimana ya? Habis aku juga capek, ngebales satu-satu. Tau sendiri, karena lucin nak, kalau posting satu foto aja, pasti tuh ribuan-ribuan yang komen. Masa iya sih, aku mau bales-bales ini, ini aku diimin aja. Ya, gimana ya? Aku tuh orangnya mau begini, pasti jadi sensasi. Ngomong begini, jadi sensasi. Orang-orangnya aja yang serasa kayaknya, di mata mereka tuh, aku tuh kontroversi, sensasi. Padahal sih, di balik layar aku anggun, cantik, elegen, biasa aja kok. Coba deh netizen yang haters ya, main sama aku tiga hari aja, pasti tau sifat asli aku tuh kayak gimana. Pemirsa Intense Investigasi. Semenjak nama Lucinta Luna dikenal masyarakat, tahun demi tahun, wajahnya tampak berubah. Usut punya usut, rupanya ada sebuah rutinitas, yang tak bisa ia lewatkan, tiap memasuki tahun baru. Operasi Plasti. Demikianlah sebuah rutinitas, yang membuat Lucinta bangga, dengan tubuh seksi, yang sering diumbar-umbarnya, di media sosial. Berbagai macam operasi ia jalani, mulai dari kepala, hingga ujung kaki. Gendati harus merogok kocek, hingga ratusan juta sekali operasi. Namun, Lucinta puas dengan hasilnya. Seperti apa, cerita Lucinta, yang dengan bangga, menyebut dirinya, sebagai Ratu Oplas. Namanya Lucinta ya, disini dikenal sebagai, public figure, yang suka dengan Plasti Sujiri. The Queennya Plasti Sujiri ya. Jadi setiap tahun, aku ganti kepala, maksudnya ganti muka. Nah, tahun ini, aku akan terbang ke Korea. Ini aku lagi mengatur pisanya. Kira-kira mungkin, aku disana bisa sebulanan, karena aku mau di facelift. wajahku. Di rubah, dipotong lagi, sini. Terus, dagunya aku, mau diruncingin lagi, kayaknya nesihin. Terus, ini zygoma aku, mau dipotong. Iya, makin tirus, biar makin kecil lagi. Ini aku, jadi kan kebetulan, sini kemarin, sempet, kayak lagi, gitu. Jadi, kayak ada retak-retak. Aku takut, konsul kan, aku appointment. Coba deh, nanti kamu ke Korea, sekalian nanti dilihat, nanti biar, kalau misalnya ada itu, dikikis lagi, di sebelah sini nih. Biar makin kecil. Aku pengen jadi kecil lagi, bukan. Biar makin imut, kayak BRB. Oh iya, satu lagi nanti, aku juga di area, belakang ini pantat, aku mau ditambahin lagi, besarkan lagi. Terus juga, kemarin kan aku sempet, operasi pendigi badannya, pakai tulang pen gitu. Ini udah, kalau udah selesai. Biayanya, ya pasti, lebih dari 100 jutaan ya. Bukan. Beli, Bihom. Nih, aku jujur, semua orang tahu, satu Indonesia, aku cantik karena apa? Operasi. Kenapa laki-laki, laki-laki tergila-gila sama aku? Karena aku operasi. Kenapa aku operasi? Operasi ku berhasil, aku cantik. Sekarang gini, kalau aku jalan kemana-mana, lengkap, lengok tinggi, bodi semampai, cowok mana sih, yang gak kesem-sem sama aku? Sekarang gini ya, ini udah zaman canggih ya, apa-apa operasi. Mau cantik, punya duit, operasi. Demikian Pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual, yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus, Intense Investigasi, setiap hari Senin, sampai dengan Jumat, hanya di YouTube channel. Pastinya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen, channel Intense Investigasi. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton